Hamba dengan Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan terdekat itu saat bersimpuh, saat sujud. Bukankah semua yang bersimpuh dalam kondisi apapun akan mendapatkan kemistri yang kuat, yang kalau meminta pun cepat diberikan. Kita memohon dengan bersimpuh. Dalam sholat kan kita sujud, dan dalam sujud berbanyak doa. Nanti ada teknisnya, ada yang dilafadkan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Nabi, bacaan-bacaan yang dibenarkan. Ada yang kita bisa mohonkan dalam hati kita, untuk memohonkan Allah mengetahui kedalaman jiwa kita, bahkan sebelum misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah al-Karim Nabiina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa berdiyatihi wa ummatihi ila yawmiddin Wa ba'd Faya ahbaba Allahi wa ahbaba Rasulihi Sallallahu alaihi wa sallam Usi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ada Ya ayuhal ladhina amanut taqun laaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara-saudariku Berjumpa kembali di kesempatan subuh kali ini Jumat 5 Rabi'ul Akhir Tahun 1413 hijrah Dengan permohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Jumat subuh ini Kita diliputi dengan keberkahan Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi, disehatkan Dan dibimbing untuk menata jalur kehidupan kita Sehingga dapat lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya Yang telah kita lalui Semoga saudara-saudari kita Yang berkehidupan sampai detik ini Dan belum beriman Mendapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mampu bersyahadat Sebelum wafat kembali kepada Allah Semoga para pelaku ma'asiat Dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya di dalam jiwa Untuk melembutkan hatinya Agar dapat bertobat dan kembali pada jalan-jalan kebaikan Subuh kali ini Kita akan melanjutkan Bahasan tentang bagian dari hikmah-hikmah kehidupan Yang terkait dengan Pendekatan kita kepada Allah Sehingga dengan itu Memudahkan jalan hidup kita di dunia ini Jalan meraih keberkahan dan rahmat Allah Untuk mendapatkan bekal terbaik Sebelum berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mencoba untuk meneruskan Bagian dari pembahasan tentang fikih doa Yang pekan lalu telah kita uraikan Dari hari sabtu dan ahad Kita akan coba tajamkan di hari jumat ini Sehingga kita bisa lengkapi di hari-hari kemudian Di pertemuan yang lalu Telah kita bahas tentang Bagaimana percepatan dalam doa Bagaimana aturan-aturan dalam berdoa Sekarang kita akan masukin pada Ruang dan waktu yang mustajab Tempat dan waktu-waktu yang Diisyaratkan dalam Al-Quran Juga hadis halis Nabi Muhammad SAW Yang dengan itu Menyambungkan dengan cepat Untayan-untayan doa yang kita panjatkan Ke arsi ilahi Yang dengan itu Menghadirkan jawaban-jawaban juga yang cepat Seperti yang kita harapkan Sesuai dengan kebutuhan kita Kita akan keluarkan beberapa tempat Dan keadaan di dalam Al-Quran Juga hadis halis Nabi Muhammad SAW Yang dengan itu Memberikan satu pedoman kepada kita Bagaimana cara terbaik kita berdoa Di mana kita mesti berdoa Untuk mempercepat pengambulan kita Dan waktunya seperti apa Serta bagaimana keadaan yang harus kita tampilkan Ini kurang lebih Poin-poin pokok bahasan Yang subuh ini Coba kita akan pelajari bersama Kita akan memulai dulu Dengan tempat-tempat mustajab Yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Sebagian mungkin kita akan tampilkan Di subuh ini Sesuai dengan waktu yang kita miliki Yang Allah amanahkan kepada kita semua Bismillahirrahmanirrahim Terdapat beberapa tempat Di dalam Al-Quran Yang diisyaratkan Terkait berkelindan Dengan doa Bahkan sebagiannya Langsung ditunjukkan dengan respon cepat Dalam pemberian Yang bahkan belum dimintakan Secara lisan Yang pertama kita akan ambil tempat yang umum didapati dulu Dan bisa diakses umumnya oleh setiap kita Dan terbuka bagi setiap kalangan Dengan keadaan-keadaan dan batasan-batasan tertentu Yang berlaku tentunya Di tempat yang dimaksudkan Yang pertama adalah masjid Saya ulangi Yang pertama adalah masjid Isyarat ini didapati Di dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah Di ayat ke-18 Quran surah ke-9 At-Taubah Atau al-Bara'ah Di ayat ke-18 Satu Kita hadirkan dulu tempat Bukan sekedar tempat Tapi juga tempat yang mustajab Mustajab ini Ini terkait dengan doa Istilahnya terkait dengan doa Istajabah yastajibuh Yang cepat dijawab Waqala rabbukum du'uni Astajibh lakum Allah berfirman dan berdo'alah Kepada Rabbmu Minta lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah Aku akan dijawab Keadaan untuk dijawab itu Yang terjawab disebut dengan mustajab Yang pertama Terdapat isyarat Isyarat di Quran surah ke-9 At-Taubah At-Taubah Atau al-Bara'ah Di ayat 18 Di sini diisyaratkan Masjid Allah berfirman Innama ya'muru Masajid Allah Man amana billahi Wal yaumil akhir Wa aqamassalah Ini highlight ya Wa aqamassalah Wa atazzaqah Wa lam yahshah illallah Fa'asa ulā'ika Ayyakunu Minal muhtadin Ini jaminannya Di akhir Isyaratnya Di awal Innama Ini menggunakan Adatul khasri Huruf pembatas Membatasi Satu informasi Atau hukum tertentu Jadi kalau ada Satu ayat Menyampaikan Satu informasi Baik perintah Larangan Ataupun berita Kepada kita semua Diawali dengan kata Indama Maka informasinya Akan disampaikan Terbatas Hukumnya Pada berita yang Diterangkan Di ayat itu saja Diikat hukumnya Disitu Ya Praktiknya bagaimana Misal Kalau kita bawa Ke nuansa fikih Misalnya kan Kita sering ditanya Berapa golongan Yang berhak menerima Zakat itu Mustahik zakat Kita katakan Delapan Ya Kemudian Delapan itu Dimana saja Ada di Quran Surah ke-9 At-Tawbah Ayat ke-60 Delapan jumlahnya Boleh enggak Saya berikan itu Di luar Aspek yang delapan ini Yatim kan Enggak disebutkan Disini Boleh enggak Saya berikan Maka kita jawab Kalau yatimnya Kualifikasinya Sesuai dengan Yang delapan ini Misalnya yatim Yang fakir Yatim yang miskin Boleh Tapi kalau tidak Terkait dengan yang ini Yatim Dia kaya Misalnya kan Yatim Dia hartanya berlimpah Maka tidak masuk Dalam kategori ini Hanya boleh disalurkan Pada delapan kategori saja Kenapa? Karena ayatnya Diikat dengan Innamah Pun demikian Teman-teman sekalian Ayat tentang Masjid ini Yang menunjukkan Keistimewaannya Yang menunjukkan Keutamaannya Yang menunjukkan Satu hal yang luar biasa Yang membedakan Dengan tempat-tempat lain Itu diikat dengan Kata innama Seakan-akan Semua ini Hanya ada di masjid Kemuliaan-kemuliaan Dimaksudkan Terikat di masjid Apa yang dimaksudkan Di sini Innama ya'mur Masajid Allah Ini Sungguh Yang memakmurkan Yang mampu Memakmurkan Masjid-masjid Allah Itu rumah rumah Allah itu Terbatas Jadi kemakmuran Masjid itu Diikat Hanya tertentu saja Ini yang mampu Memakmurkan Masjid Yang memakmurkan Masjid itu Teman-teman sekalian Itu bukan Meramaikan Dalam tanda petik Terbatas Meramaikan Kalau cuma rame Di berbagai tempat Juga bisa rame Di stadion Rame Di pasar Bisa rame Yang muruh itu Juga akarnya Dari kata amarah Sesuatu yang Melahirkan manfaat Menghidupkan Dengan manfaat Di antara maknanya Sesuatu yang Melahirkan Manfaat Jadi usia kita Juga Cara mengisinya Disebut dengan Umur Kaitan dengan ini juga Untuk memberikan Kesan manfaat Jadi kalau ditanya Anda umurnya berapa Anda jawab Misalnya 30 tahun 40 tahun Nah ini memberi kesan Juga selama 30 40 tahun itu Manfaat apa Yang telah kita bisa Hasilkan dalam Berkehidupan Karena itu Diminta Semua bagian tubuh Kita itu Berpilaku yang Bermanfaat Lisan Bicara yang Bermanfaat Kalau gak Bermanfaat Gak usah dikatakan Karena itu Muncur larangan Larangan Untuk membatasi Lisan Berbicara pada Hal-hal yang Tidak bermanfaat Demikian pandangan Kita Demikian pendengaran Kita Demikian sampai Langkah di ujung Kaki kita Untuk menjaga Kehormatan Usia yang Allah Berikan kepada kita Supaya punya nilai Supaya punya Nilai dan tidak Mendapati kerugian Dalam beraktifitas Demikian Makmur Ya juga Sesuatu yang Menghasilkan Keberkahan Kesuksesan Kebaikan Dan turunan-turunan Hal-hal yang Positif lainnya Maka disini Kita temukan Dilekatkan dengan Masjid Ada pengurus masjid Disebut Dewan Kemakmuran Masjid Ini terambil Dari akar ini juga Dewan Kemakmuran Masjid Artinya Dewan Himpunan Lompok Satu gabungan Organisasi Terdiri dari Personal-personal tertentu Dengan susunan-susunan tertentu Yang memang Meniatkan untuk Menghadirkan Program-program Yang bermanfaat Di masjid Program-program Yang menghadirkan Keberkahan Di masjid Cari imam Yang bagus Yang bermanfaat Buat makmum Cari pengisi Tausia Penceramah Ustadz Yang bagus Yang isinya Bermanfaat Untuk jamaah Dan sebagainya Ini poinnya Kemudian Disini Ada hal yang menarik Yang mampu Memakmurkan Masjid-masjid Allah Itu Yang menghadirkan Manfaat-manfaat Kebaikan-kebaikan Dan konsisten Melakukannya Karena ada Ya di sini Menunjuk pada Konsistensi Kontinuitas Dan progresifitas Present Continuous Future Baik sekarang Berkelanjutan Atau sampai Kapanpun Man-a-manabillahi Wal-yawmil-akhir Satu adalah Orang yang Orientasinya Ya adalah Karena iman Kepada Allah Ya Iman kepada Allah Dan memiliki Orientasi Akhirat Nah jadi Masjid itu Bukan proyek dunia Itu proyek akhirat Walaupun dampak-dampak Kebaikannya Akan terasakan juga Dalam kehidupan dunia Kita ngaji Untuk kepentingan Akhirat kita Kita sholat Untuk kepentingan Akhirat kita Walaupun dalam Pengajian-pengajian Kalau rame Kan ada pendukung Aspek dunianya juga Ada yang dagang Ada konsumsi Ada macam-macam Itu bagian Dari keberkahan Yang didapatkan Tapi proyeksinya Untuk akhirat Jadi bukan untuk dunia Karena itu Jangan sekali-kali Mencari proyek-proyek dunia Itu melalui masjid Ya itu Gak tepat Gak tepat sasarannya Tapi kalau disebutkan Inama Ada kemungkinan Juga itu terjadi Segelintir orang Yang mencari proyek-proyek dunia Datangnya ke masjid Apakah itu Dengan untuk jabatan Dengan materi Ya Harta kekayaan Atau masing-masing Yang lainnya Ya kan Ya tidak sedikit kan Orang-orang Cari dukungan Itu kan dalam Femilu misalnya Atau pilkada Dan sebagian datangnya Ke masjid Itu tidak dibenarkan Karena masjid Tidak terkorelasi dengan Urusan-urusan dunia Yang tidak ada hubungannya Dengan akhirat sama sekali Atau bahkan misalnya Atau bahkan misalnya Untuk pengumpulan Pengumpulan Dana pada proyek tertentu Yang tidak ada hubungan Dengan aspek akhirat Itu tidak tepat Tidak tepat guna Maka Yang mampu memakmurkan Masjid Allah itu Nanti yang iman kepada Allah Yang orientasi hidupnya Akhirat Nanti ini ada feedbacknya Ada feedbacknya Dalam kehidupan Nah apa Manfaat kita Meningkatkan iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Manfaatnya dengan iman itu Akan melahirkan cahaya Seperti sering saya ulas Di pertemuan yang lalu Cahaya ini Yang membimbing kita Berperilaku Karena itu Ahli masjid Yang sering ke masjid Yang benar ke masjidnya Yang lima waktu Itu ngejar ke masjid Itu Masya Allah Akan terdapat Perubahan perlaku Dalam dirinya Kalau tidak percaya Silahkan Ahli masjid itu Itu akan berbeda Akan berbeda Real masjid Dengan real Madrid Itu akan berbeda Jadi akan lain Penampakannya Dari bersikapnya beda Tutur bicaranya Lain Karena dia ada Pendapatan Dari kekuatan iman Dalam dirinya Yang melahirkan cahaya-cahaya Bagi tuntunan kehidupan Kalau orientasi ke masjid Itu benar Karena iman Kepada Allah Juga Untuk proyeksi akhiratnya Itu pasti akan ada perubahan Apapun Status sosial Yang melekat pada dirinya Mau pejabatkah Birokratkah Pokoknya kalau sudah ke masjid Itu pasti baik Makanya orang tua kita dulu Orang ulama-ulama kami Juga guru-guru kami Mengajarkan Kalau ada orang-orang Yang perilakunya kurang baik Itu Di timur tengah Itu selalu diminta Ke masjid Pernah saya dengar cerita Waktu di Tripoli Itu guru saya cerita Ada Tiga anak Yang sulit diatur Sering diadukkan Orang tuanya Kepada guru-gurunya Dipanggil oleh Syekh ini Syekh ini lembut Baik Dan anak itu Mau datang Tiga orang itu Begitu datang Guru itu mengatakan Syekh itu mengatakan Tidak usah Gelisah Tidak usah Tangkan dulu hatinya Tidak usah khawatir Sekarang gini Kalian bebas mengerjakan Apa yang kalian inginkan Dengan syarat Ke masjid Dari dulu 40 hari Jangan putus 40 hari Berjamaah Jangan putus Setelah itu Terserah kalian Mau ngerjain apapun Kalian bebas Mereka senang Pikiran mudanya Seakan-akan Tidak ada masalah Sudah ke masjid Kurang lebih selama 40 hari Apa yang terjadi Yang dua itu Ada perubahan Dua itu perubahan Jadi berubah Jadi lebih bagus Lebih baik Dan sebagainya Yang satu Tetap konsisten Dengan kesalahan Yang tadi Yang tidak teratur Maka dipanggil Kata syekhnya Kamu yang dua Ini dua-duanya Pasti ke masjid Kamu yang satu Pasti tidak konsisten Ke masjidnya Bingung yang satu ini Dia mau mengatakan Tidak juga Dia tidak bisa menyangkal Dengan fitrah Keadaan dirinya Artinya menolak Dia hanya bisa berkata Bagaimana syekh tahu Kata syekhnya dikatakan Kalau kamu konsisten Ibadah di sana Selama 40 hari itu Untuk memakmurkan 40 ini kadang-kadang Jadi sesuatu yang unik Teman-teman sekalian Seperti Nabi Musa Kemudian mendapatkan Bimbingan Selama 40 hari Karena itu Para ulama juga Kadang-kadang menyusun Bimbingan-bimbingan Yang sekitar 40-an Seperti Al-Arba'in Al-Nawawiyah Dan sebagainya Ini sebetulnya Gambaran-gambaran Untuk Bukan masalah jumlahnya 40 Tapi lebih kepada Konsistensi untuk latihan Dalam sebulan Orang kan kalau dalam Sebulan saja 30 hari kurang lebih Terbiasa pada sesuatu Itu akan membentuk Kebiasaan Apalagi kalau Ditambah waktunya Misalnya sampai 40 hari 50 hari Dan sebagainya Tapi 40 ini Batas-batas Kematangan Termasuk dalam usia juga Batas kematangan Batas kematangan emosional Kematangan berfikir Dan sebagainya Di usia 40-an Karena itu Di koran seorang ke-46 Ayat 15 Seseorang yang sudah Usia 40 tahun itu Itu sudah harus mulai Menata dirinya itu Dengan lebih baik Lebih beda Dari sebelum-sebelumnya Ada fase kematangan berfikir Fase kematangan emosional Fase menata kehidupan Dan sebagainya Karena itulah Ada beberapa Hal-hal yang Kadang-kadang Terlihat seperti biasa Tapi maknanya Sangat dalam Maka Anak itu Mulai berubah Mulai mengerti Dan dia mulai konsisten Untuk bisa Berada istiqamah Kemusin Setelah itu Jadi orang baik Tiga-tiganya Itu cerita yang Kami dapatkan dulu Saat di Tripoli Jadi ini Ada feedback Kemudian yang kedua Dan juga yang konsisten Menulaikan sholat Apa kaitan dengan doa Sholat ini adalah Akumulasi dari doa Karena itu dalam fikir Sholat disebut dengan doa Jadi Hal yang menyambungkan kita Secara langsung Dengan Allah Bukankah kita saat berdoa Kita terhubung langsung Dengan menyebut Nama Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Razak Kita meminta sesuai Dengan kebutuhan kita Sholat juga demikian Bahkan kita menghadap Ke arah Qiblat Menyebut nama Allah Dengan pertama kalinya Langsung memuji Dan seterusnya Sampai dengan kita Banyak bermohon di dalamnya Karena itu Ada yang mengatakan juga Sholat kan seakar Dengan ketasilah Sesuatu yang terhubung Terhubung erat Ibadah ini disebut dengan sholat Karena langsung Mengonline-kan kita Menghubungkan kita Dengan erat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silah Sholat Seakar juga Hybridnya Atau derivasinya Yang kata Wah sholat Sesuatu yang sampai Karena saat kita berdoa Di dalam sholat Kita memohon Ya sampailah kemudian Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Yang menariknya Teman-teman sekalian Sholatnya ini juga Itu diikat dengan masjid Ya Diikat dengan Masjid Kan dalam kondisi-kondisi tertentu Sholat itu kan ditunaikan Ya di tempat-tempat yang bersih Yang suci Gitu kan Bisa di kamar Bisa di tempat kerja Di kantor Dan sebagainya Tapi ketika ini ditunaikan di masjid Ada keutamaan-keutamaan tertentu Ada kelebihan-kelebihan tertentu Ya kan Apa diantaranya Nah ini Allah sampaikan Ini Orang-orang yang menunaikan sholat Berdoanya di masjid Dimohonkan langsung Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi demikian itu Itu pertama disebut Pemakmur Ya Disebut pemakmur Selain nanti Feedbacknya kepada perilaku Akan melahirkan perilaku yang baik Perilaku yang lebih bermanfaat Ada juga hal-hal yang terkait Korelasi langsung Dan kebutuhan hidupnya Ya apa yang dimaksudkan Ini Jawaban dari doa tadi Makanya diujungkan Allah tutup dengan fa'asa Maka mereka itu Berpotensi Akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Petunjuk-petunjuk Pedoman-pedoman berkehidupan Ya Muhtadin itu kan mendapatkan hidayah Dapatkan hudan Di antara makna hudan itu apa Ya jawaban-jawaban dari doa Ya hudan itu diantaranya maknanya banyak sekali Pedoman hidup Sesuatu yang memudahkan Sesuatu yang membuat nyaman Sesuatu yang Dapatkan perlindungan Itu kan jawaban dari doa Semua Ya makanya ketika Allah menyampaikan Zalikal kitabullah Raybafi' Hudan Lilmutaqin Di ujungnya kan ayat kelima Ditutup dengan kalimat Ula'ika Ula'ika'ada Hudam mirrabbihim Kalau sudah mendapatkan hudan apa Wa'ula'ika humbul muflihun Mereka itulah orang yang berbahagia Mereka itulah orang yang sukses Jadi dapat hudan itu Cenderung bahagia Cenderung sukses Cenderung nyaman Muflih itu orang yang meraih falah Sedangkan panggilan sholat Menggunakan kata Falah sandingannya Hayya ala sholah Hayya ala falah Kalau diraih kata sholah ini Mendapatkan falah Maka falah berubah jadi aflah Karena itu muncul Qad aflah hal mu'minun Sungguh orang-orang beriban itu Sejati yang akan menggenggam Kebahagiaan Kesuksesan Siapa mereka? Allazinahum fi solatim khasyon Yang mereka itu Sholatnya khusyuh Jadi sholat khusyuh itu Bisa berhasil menjadikan kita Sukses mendapatkan sesuatu Meraih kebahagiaan tertentu Jadi kan? Nah Orang yang mendapatkan aflah itu Namanya muflih Muflih kaitannya dengan hudah Dan itu bisa diraih lewat sholat Dan yang paling pokok Tempatnya didapatkan di masjid Dan dalam sholat itulah Kemudian muncul doa Makanya orang-orang yang berdoa Dalam sholat Itu cepat sekali dikabulkan Kalau sholatnya benar Termasuk kisah Nabi Zakaria Nanti alaihi salam Yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dianugerahi keturunan Ketika semua manusia mengatakan Secara medis dan klinis Ini gak mungkin punya keturunan Karena istri beliau Maaf diponis monofos dan bandul Apa yang terjadi? Beliau sholat Sholat meminta Dan dalam sholat Yahushu ditunaikan Mohon kepada Allah Dan diberikan oleh Allah Dengan cepat Diksali jawabannya Ya jawaban itu turun Disampaikan Akan punya anak Langsung namanya Diberikan oleh Allah Yaitu Yahya Dan dalam keadaan sholat Dan dalam keadaan sholat Beliau meminta Doanya dipanjatkan dalam sholat Ini sangat luar biasa Jadi Allah menjamin ini Kalau kita benar Datang ke masjid Niat ibadah Sholat benar Memohon itu dalam sholat itu Atau memohon kita berdoa pada Allah Di dalam masjid ini Maka percepatan doa itu Akan cepat sekali diberikan Karena itu dorongan-dorongan Untuk menunaikan di masjid itu Sangat tinggi sekali Dari mulai kita melangkah Ya ke masjid sudah ada pahala Datang ke masjidnya saja Sudah mendapat pahala lagi Ini Jumat nih Masya Allah ya Kita berwudu dengan sempurna Mandi berwudu dengan sempurna Itu langkahnya saja Sudah punya nilai Ya langkah pertamanya Mengangkat derajat Si Allah subhanahu wa ta'ala Langkah berikutnya Mengugurkan dosa-dosa Yang kecil-kecil Yang kadang tidak disadari Bahwa itu salah Kemudian sampai di masjid Mendapat pahala lagi 25 kali lipat Yang jarak 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun Demikian seterusnya Banyak sekali pahalanya Belum memulai apapun Dan berpotensi Ketika kita hadir di dalamnya Kita bermohon Cepat sekali dikabulkan Ya masjid Dalam sholat Nanti ada turunan lagi Kapan dilakukannya Kan masjid itu kan tempat sujud Tempat kita bersimpuh Tempat kita bermohon Makanya dalam sujud kan Nabi memberikan isyarat Untuk banyak berdoa Ya Akhtiru doa Ya kan Inna ma akrabul abdi minarabih Wa wa sajidun Fa akhtiru doa Sungguh keadaan terdekat Antara seorang hamba Dengan Rabnya Disebutkannya kan Rab Rab itu kan kalimat rububia Yang memberikan semua perhatian Kemudian penampakan ayat-ayat Dawat perawatan Pemberian kebutuhan Dan sebagainya Nah itu Kita hamba Dengan Rab kita Allah subhanahu wa ta'ala Keadaan terdekat itu Saat bersimpuh Saat sujud Bukankah semua yang bersimpuh Dalam kondisi apapun Akan mendapatkan kemistri Yang kuat Yang kalau meminta pun Cepat diberikan Nah kita memohon Dengan bersimpuh Dalam sholat kan kita sujud Dan dalam sujud Perbanyak doa Nanti ada teknisnya Ada yang dilafadkan Berdasarkan petunjuk-petunjuk Dari Nabi Bacaan-bacaan yang dibenarkan Ada yang kita bisa mohonkan Dalam hati kita Memohonan Allah Maha mengetahui Kedalaman jiwa kita Bahkan sebelum disampaikan Karena itu tempatnya Disebut masjid Tempat bersujud Dan sujud itu Nama lain dari sholat Ruku itu nama lain dari sholat Sujud nama lain dari sholat Tapi kenapa disebutkan Tempatnya melekat dengan Sujud yaitu masjid Sebagai gambaran tempat sholat Tapi yang diambil esensinya Sujudnya Karena di sujud itulah Kita bersimpuh Dengan memohon sepenuhnya Akan dari tempatnya saja Sudah memberikan kesan Bahwa ini tempat Untuk bersimpuh kita Mengadukan berbagai hal Dalam kehidupan Untuk bermohon Untuk meminta dan sebagainya Karena itu Para ulama dulu itu Yang mereka banyak sekali Yang menghabiskan Waktunya di masjid Untuk memohon taufiq Allah Meminta kebaikan-kebaikan Minta petunjuk Minta perlindungan Menyimpuhkan segala hal Untuk makna As-Somad itu Tempat bersimpuh Tempat bermohon Tempat segalanya Para ulama banyak sekali Imam Al-Bukhari itu Menulis kitab Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari Al-Jami'ah sahih Itu kan 16 tahun Itu sebelum Dituliskan itu Kan beliau juga Melakukan apa? Sholat Ya setiap satu Akan menuliskan sholat Di mana? Di masjid Kan memulai di masjidil haram Berakhir kemudian Di masjid Nabawi Dibagi dua oleh beliau Dan beliau Menjadikan itu sebagai Hujah Bekal terbaik Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Kalimatnya kan sangat populer Aku akan menjadikan ini Sebagai hujahku Saat berjumpa dengan Rasulullah Nah ini pesan yang Sangat kuat Inspirasi yang sangat dalam Bekal apa yang kita siapkan Untuk menghadap Allah Ya dan Masya Allah Kita berharap juga Dengan bekal itu Bisa berjumpa dengan Rasulullah Bekalnya apa? Yang jadi kebanggaan kita Di hadapan Allah dan Rasulnya Saat dihisap Kita katakan Ya Allah Aku telah menyiapkan ini Untuk perjumpaan denganmu Ketika berjumpa dengan Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah Saya sering mendawamkan ini Untuk berjumpa dengan Anda Gitu kan dan sebagainya Masya Allah Apa yang kita siapkan disini Para ulama-ulama besar dulu Seperti itu Termasuk Juga para begawan-begawan pengetahuan Dan sebagainya Avicenna itu Ibn Sina Dalam sejarahnya Itu kalau lupa Tertentu Datangnya ke masjid Sholat dua rakaat Ya kemudian ingat Dan sebagainya Itu banyak sekali Jadi manfaat-manfaat ini Besar sekali teman-teman Sekali Ya banyak Orang-orang hebat Kita di masa lalu Termasuk pebisnis-pebisnis Yang sukses Itu kan yang hartanya melimpah Dan sebagainya Itu sebelum merangkat Ke masjid dulu Dari mulai subuh Kemudian bertahan dengan syuruk Rencana-rencananya Mereka kemudian serahkan Kepada Allah Dengan bertawakal Minta petunjuk kepada Allah Pulang dari pekerjaan Mampir ke masjid dulu Ya sholat dua rakaat Dulu kemudian disitu Ya tahiyatulah masjidnya Atau sesuai dengan keadaannya Apakah sholat sunnah wudhu Kemudian Memasrahkan kepada Allah Sehingga pulang ke rumah Juga dalam keadaan yang tenang Yang nyaman Yang baik Itu bisa ditiru Anda pulang dari kantor Gak langsung ke rumah Misalkan ke masjid dulu Ya berwudhu Sholat Itu kan Pasrahkan kepada Allah Pulang ke rumah Jadi aura yang dibawa Aura masjid Aura masjid kan Aura ketenangan Aura kenyamanan Anda masuk aja Udah beda suasananya Lain Jadi suasana penat di jalan Dengan Suasana bising Suasana penat di pekerjaan Itu bisa netral kembali Ya ketika Kita hadir di suasana-suasana Yang memberikan ketenangan Dan kedamaian dalam jiwa kita Jadi tempat yang pertama Teman-teman sekalian Ya Dan nanti ini pun Ada yang spesial lagi Ya ada yang spesial lagi Misal Semakin Masjid itu Punya kualitas tinggi Dengan pahala yang besar Semakin cepat juga Terkabul Di bagian-bagian dalamnya Contoh misalnya Masjid Al-Haram Ya Yang pertama Masjid Al-Haram Masjid Al-Haram Di Mekka Kan Solat di dalamnya Punya keistimewaan 100 ribu nilainya Kita barusan Solat subuh kan Punya nilai di hadapan Allah Sekali solatnya Dapat 10 kebaikan Solat kan Hasanah namanya kan Hasanah Quran surah 11 Hud ayat 114 Di dalam ayat ini Solat disebut dengan Hasanah Sedangkan hasanah Itu Setiap satu dikerjakan Poinnya 10 kebaikan Ya di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Siapa yang mengerjakan Perbuatan hasanah Kebaikan Dia mendapatkan 10 kali lipat Ya dari apa yang Dia kerjakan 10 poin ini disebut dengan Ajrun Ya jama'nya ujur Lahum ajrun Ghairum mamnun Ini yang kita bawa pulang Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya Hasana fil akhirati Hasana wakina Atta banlar Ya Allah jadikan semua Perbuatan kami di dunia Punya nilai hasanah Di akhirat bisa tampak hasanah Itu yang bisa menjadi hijab Bagi kami Dari ancaman neraka Nah ini Bayangkan kita solat tadi Kan dapat InsyaAllah ya Dengan kadar keikhlasan Minimalnya 10 kebaikan Di masjid al-haram Kali 100 ribu lagi Jadi kita solat sekali disini Di masjid al-haram Sekali subuh Itu nilainya sama dengan 100 ribu kali solat Yang dikerjakan tempat biasa Nah ini berdampak juga Pada percepatan doa Karena itu doa-doa yang dipanjatkan Di area masjid al-haram Itu sangat cepat sekali terkabul Ya Apalagi area yang inti Di masjid al-haram Yaitu area ka'bah Makanya di ka'bahnya sendiri Juga ada tempat-tempat mustajab Ya Di multazamnya misalnya Hijar Ismailnya misalnya Kan di area-area itu Rukun Yaman Itu sesuatu yang sangat cepat Kalau kita lakukan dengan benar Maka Kalaupun kita gak dapatkan Tempat yang Sesuai disitu Misalkan masjid al-haramnya Tarik ke tempat berikutnya Apa misalnya Masjid Nabawi Masjidnya Nabi Masjid Nabawi Masjidnya Nabi SAW Di Al-Madinah Al-Munawwara Jadi punya keistimewaan juga Masya Allah Berkali-kali lipat Kita kalau ibadah disitu Dapat 10 ribu kebaikan Kita kerjakan Jolainya tinggi sekali Doa juga cepat Disitu ada raudah Raudah yang sangat luar biasa Di antara Makam Nabi Rumah Nabi Dengan bimbar Itu sesuatu yang sangat cepat Dikabulkan Bahkan di batas-batas tertentu Dalam-dalam masjid Nabi SAW Itu sangat luar biasa Percepatan doa Dan sudah banyak yang melakukan Dan sudah banyak yang bisa Mendapatkan manfaat-manfaat Kebaikan itu Kemudian kalau kita tarik lagi Teman-teman sekalian Ada masjid Al-Aqsa Di Palestina Masjid Al-Aqsa Al-Aqsa Di Palestina Bukan yang di BSD Ini yang Dapat seribu kebaikan Dapat seribu kebaikan Masjid Al-Aqsa Dan itu luar biasa Bukan hanya situs-situs Para Nabi Bagaimana Nabi Ibrahim Kemudian Di awal dakwah Menata Nabi-Nabi yang lain hadir Sekitaran tempat yang berkah Bahkan keberkahannya Juga diisyaratkan dalam Al-Quran Surah 17 Ayat pertama Diberkahik sekelilingannya Karena itulah Doa-doa yang dipanjatkan Di dalamnya itu Mustajab Cepat sekali Mustajab Jadi ini sesuatu yang Kemudian kita jaga Masyair Tempat-tempat Yang mengagungkan risalah Yang menggetarkan jiwa Masyair itu kan Bukan sebagai simbol Tanda Tapi juga bisa menggetarkan jiwa Makanya ketika Kita datang ke Masjid Al-Haram Kan getaran jiwanya beda Ya dari jauh aja udah kerasa kan Dari jauh tuh kerasa tuh Ya dan saya juga Sering mengalami ya Kalau kita Datang ke sana tuh Dari jauh udah merasakan Sejak di bandara Sejak di pesawat kan Bahkan yang menarik pun Orang-orang yang Merasakan banyak kesalahan Termasuk kita pun Merasa banyak salah gitu kan Tapi ada orang-orang tertentu Yang bicara Ngobrol dengan kita Itu getarannya tinggi gitu Tiba-tiba datang bersimpu Nangis Macem-macem Bisa berubah Bisa tiba-tiba 180 derajat Berubah Perilaku dan sebagainya Itu luar biasa Getaran yang tinggi Makanya disebut dengan Masyair Masyair di Quran Surah kedua Ya di Al-Baqarah Itu kan dari ayat 198 Disebut dengan Masyaril haram Tempat-tempat yang Bisa menghadirkan Getaran kepada jiwa Ya Masyair itu banyak nanti Sekitaran haram itu Nanti ada Muzdalifah Ada di Arafah Dan sebagainya Dan puncaknya ini kan Terkait di Masyid Al-Haram Karena ada kabah di dalamnya Ya demikian juga Masyid Nabawi Masya Allah Kecintaan kita kepada Rasulullah S.A.W Memberikan getaran tertentu Kehusuan kita dalam sholat Dan sebagainya Itu terasa sekali Terasa Terasa Bahkan kalau kita dengar kisah Kan Bung Karnok sendiri Ya bagaimana pada saat itu Dengan kebesarannya Pengaruhnya Ya di dunia internasional Dan sebagainya Ketika Mendekat ke Masyid Nabawi Apa yang terjadi Kan dia melepaskan rencananya Turun dari kendaraannya Berjalan dengan sangat tawadu Gitu kan Datang bermohon Berdoa dan sebagainya Jadi bisa Kebesaran Yang sangat luar biasa itu Ya aura yang sangat luar biasa Kedasatan yang sangat tinggi Bisa menggugurkan Semua pangkat-pangkat Keduniaan Yang bahkan paling diagungkan Dihormati Dalam keadaan-keadaannya Siapa pemimpin dunia Yang tidak tawadu Masuk ke Masyid Al-Haram Masuk ke Masyid Nabawi Dan sebagainya Demikian Masyid Al-Aqsa Ya karena ini Masyid Allah Hal yang bisa Menggetarkan jiwa Mendekatkan kita Kepada Allah SWT Rumah Allah Yang disitu Qiblat Bagaimana kita kemudian Bisa bermohon Kepada Allah SWT Kita bisa menghadap Dalam kebaikan Ini Qiblat pertama Bagi umat Islam Kemudian Masuk kepada Qiblat Yang lebih utama lagi Di awal manusia Itu beribadah Menghadapnya ke sana Jadi Qiblat pertama Yang Allah kemudian jadikan Untuk manusia itu Kan Kaabah Di Quran Surah ketiga Al-Imran 95-96 itu kan Ketika Allah kemudian Menyampaikan Sungguh Rumah pertama Yang dibangunkan Untuk manusia Supaya dia bisa Menjadikan Qiblat Untuk beribadah Kepada Allah Yaitu Kaabah Dalam periode-periode Tertentu Kemudian Kemudian diberikan Penghormatan Masjid Al-Aqsa Untuk menunjukkan Keagungan Kebaikannya Kita menjadi Qiblat Sementara bagi umat Islam Dan pada akhirnya Kita dikembalikan kepada Qiblat Yang utama Yaitu Kaabah Di area Masjid Al-Haram Dan semuanya punya Keistimewaan Punya kebaikan Karena itulah kita Umat-umat Islam Sangat menjaga Bukan sekedar situs ini ya Tapi Masyair Masyair Hal yang bisa Menggetarkan jiwa Bagian-bagian Dari nilai-nilai keislaman Yang sangat tinggi Kita jaga Baik Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Pun demikian Masjid Al-Aqsa Jadi segala hal-hal Yang bisa Mengurangi Kemuliaannya Ya kan Yang menghadirkan Hal-hal yang buruk Kepada tempat-tempat Mulia ini Kita jaga Jadi teman-teman sekalian Ini diantara hal yang Oleh Nabi SAW Ditekankan Bahkan kalau kita Mau Rihlah Mau kemudian Ya Kita katakan Sekedar jalan-jalan pun Rihlah ya Nabi mengatakan Jangan kuatkan Keinginan Untuk jalan-jalan Kecuali ke tempat-tempat Yang bermanfaat Jadi jalan-jalan pun Nabi mengisaraskan Cari tempat yang bermanfaat Manfaatnya apa buat kita Ada kesan yang bisa digaling Ke pengetahuan Terutama untuk meningkatkan iman Cari tempat-tempat Yang bisa meningkatkan iman Jangan sampai cari tempat Yang bisa menggugurkan iman Jalan-jalan ke tempat Yang maksiat Pemandangannya Bisa meruntuhkan Hafalan Quran kita Atau menghilangkan Misalnya nilai-nilai kebaikan Yang selama ini Telah kita tata Cari tempat yang bermanfaat Menambah ilmu Menambah wawasan Menguatkan iman Dan kata Nabi Di antara tempat-tempat itu Ya ini yang paling utama Udah nambah ilmu Tentang sejarah kehidupan kita Sejarah spiritual yang berlangsung Ya bagaimana kehidupan di masa lalu Ditata Dan sebagainya Yang melahirkan peradaban Iman juga kita semakin kuat Kalau tak mampu kita mendatangi Satu di antara tiga ini Maka Nah ini Ambil yang paling standar Yaitu masjid Pada umumnya Makanya masjid dalam Al-Quran pun disebut Dengan kalimat yang Bentuk jamaah Dilekatkan kepada pemiliknya Yaitu Allah Masjid Allah Masjid Allah Ya kalimat masjid pertama kan Di Al-Baqarah itu Ya kita temukan di ayat 114 itu Ya ketika Allah berfirman Kemudian di atubah ayat 18 Masjid masjidnya Allah Masjid masjidnya Allah Supaya ada kesan pada jiwa kita Walaupun kita gak mampu ke masjid Al-Haram Masjid Nabawi Atau masjid Al-Aqsa Ya semua masjid milik Allah Minimal kita datangi Masjid dekat-dekat kita Ya ada Al-Ikhlas Ada Al-Ihsan Ada Al-Hikmah Ya ada Al-Adalah Dan sebagainya Semua Masjid-Masjid itu Kata Allah bukan milik orang yang bangunnya Bukan milik orang yang donasinya paling banyak Gitu kan kalau sudah jadi Itu semua adalah masjid-masjidnya Allah Hukum Allah yang berlaku Makanya masuk dengan keluar Caranya beda Di dalam masjid ada aturannya Kan rizkinya diatur oleh Allah dan sebagainya Maka kalau kita genggam aturan itu Kita akan mendapatkan perlindungan Naungan kebaikan dari Allah SWT Maka diantara fungsinya Masjid-masjid ini Kalau kita dapati Ini bisa berfungsi kaitan erat dengan doa Maka manfaatkan kalau sudah ke masjid Manfaatkan dengan baik Ini isyarat-isyarat yang sangat tinggi sekali Teman-teman sekalian Ya apalagi kalau ini sudah bergabung Dengan waktu-waktu tertentu Ya waktu-waktu tertentu yang Yang mustajab Nanti sebelum masuk ke waktunya Saya ingin tegaskan dulu Beberapa tempat-tempatnya Diklir ya Yang pertama adalah masjid Jadi sedapat mungkin Kita coba hadirkan Motivasi-motivasi yang kuat Di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Kan banyak sekali motivasi yang tinggi sekali Ya kalau ke masjid Kita mendapatkan ini Mendapatkan ini Kalau kita diminta kuat Untuk berjamaah Tidak lagi tetangga masjid Di antara hikmahnya apa Balik ke kita lagi Supaya doa kita cepat terkabul Ada ketenangan dalam jiwa Jadi di hukum Islam itu Kalau ada yang sifatnya memaksa Wajib Berarti itu arjen Sangat organ Untuk kita dapatkan Itu penting bagi kita Karena itu dipaksa Untuk mendapatinya Supaya kita dapat kemuliaan itu Baliknya ke kita lagi Itu saking sayangnya Allah Kalau Allah tidak sayang Tidak akan dipaksa Ya sama kayak orang tua juga kan Kadang memaksa kita Untuk mengerjakan sesuatu Karena ada manfaat untuk kita Kalau gak ada manfaatnya Ngapain orang tua maksa kita Padahal yang benar kan Demikian kan Dan Allah maha benar Kalau dilarang Itu untuk menjaga kehormatan kita Makanya hukumnya haram Haram itu kan seakan dengan kata Hurmah Diserap ke dalam bahasa Indonesia Dihormat Ya kan Jadi hukum haram itu Untuk menjaga kehormatan kita Bukan untuk menjatuhkan kita Itu kalau cara berpikir kita benar Paham kita akan mengerti tentang Hikmah kehidupan Nah kemudian teman-teman sekalian Ini kita dapatkan masjid Lalu selanjutnya Ada mihrab Mihrab Ini mempercepat juga terkabulnya doa Ya Ini isyaratnya ada di Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 35 Sampai 37 Ya Pada kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam Ya dan pamannya Nabi Zakaria Dan pamannya Nabi Zakaria Maryam ini Anaknya Imran Kan Imran bin Matan Imran bin Natan Nanti Naik ke atas Nyambungnya ke Nabi Harun Ya keturudannya Imran Bin Matan Imran punya istri Namanya Hanna Ini kan Hanna punya saudari perempuan Namanya Elisabeth Elisobat Atau Elisabeth Orang latin Orang menyebutnya Elisabeth alias sobat Nah Elisabeth ini Punya suami Namanya Zakaria Jadi ini pamannya nih Ya Maryam ini Ke apa Zakaria ini Sepupu ini pamannya Itu kan Keponakan ya Jadi ini Zakaria Ini pamannya Maryam Itu kan Kemudian Yang paling menarik Teman-teman sekalian Hanna ketika Mengandung Maryam Itu Imran sudah meninggal Ya dan Imran itu Orang soleh Ya termasuk Imam besar lah Yang hadir di zamannya Pada masa itu Yang meninggal dunia Lalu Hanna ini Ketika mengandung Juga bermohon kepada Allah Supaya anaknya itu Nanti Bisa menjadi pengabdi yang baik Ya soleh Kemudian dekat dengan Allah Dan memang Disiapkan Dinezarkan Supaya ini Anak satu ini Menjadi anak yang soleh Untuk mengabdi dalam Urusan agama saja Nah itu visi dalam kehidupan Ya kita kan harus bisa Petakan nih Anak pertama Misalnya jadi ahli tafsir Kedua ahli hadis Dan sebagainya Jadi kompleksitas kehidupan Yang dihadapi Ada solusi di keluarga Itu yang melahirkan Sakina Ketenangan Ada solusi Nah ini Maryam diharapkan Demikian saat dalam kandungan Dan harapannya laki-laki Begitu lahir perempuan Dan Allah tegaskan Perempuan punya keistimewaan Jangan salah Nah ini sebetulnya Ini perempuan Dipasangkan Untuk membangun harmoni Karena itu pasangan Ini disebut dengan Zauj Yang saling melengkapi Gak bisa berdiri sendiri Ya couple Jadi saling melengkapi Ya kalau dipisahkan Justru gak enak dilihat Ya sesuatu yang berpasangan Itu kan saling melengkapi Ya sendal tuh Kanan dengan kiri kan Gak bisa disamakan Karena itu gak boleh Kita mengatakan Persamaan-persamaan Laki-laki dan perempuan Enggak sama Berbeda Berbeda Yang berkeadilan Awas ya Sama dengan adil itu beda Gak boleh Semua beban diberikan Dengan sama Gak bisa tugas-tugas tertentu Disamakan Laki-laki perempuan Gak bisa Ada fitrahnya Fitrah Terus kalau mau disamakan Beban laki-laki Misalnya yang Lebih kepada tenaga Yang kuat Yang tampilan Yang kuat Wibawa yang khusus Lalu ingin diberikan Pada perempuan Akan jadi aneh Akan jadi beban Apalagi tugas-tugas Khususus perempuan Misalnya Mengandung Menyusui Memberi asih Pengen di cover Sama laki-laki Merubah fitrah Jadi udah Kalau laki-laki Laki-laki aja Perempuan-perempuan aja Jangan dipaksain Nama niat Nia aja Gak usah jadi kurniadi 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 aja Gak usah diniain Udah karena ada fungsi hidup Yang memang gak bisa Saling Apa namanya Harus disamakan Jadi persamaan-persamaan gender Itu isu-isu Yang justru meruntuhkan Harkat dan martabat Kemanusiaan Baik laki-laki Atau perempuan Ya kan Jadi itu harus dipahami Itu udah fitrah Ya justru menolak fitrah Hidupnya malah susah Ya menolak fitrah Hidupnya malah Susah Tapi aku kan Laki-laki yang terperangkap Dalam jiwa perempuan Alah udah gak usah Udah bahasa-bahasa yang gak jelas Udah gitu ya Udah perempuan-perempuan aja Laki-laki-laki aja Semua punya Kebaikan-kebaikan tersendiri Ini lahir lah Mariam Ya Kemudian Yang paling menarik Di tata itu Semua berebut Ingin merawat Mariam Karena memang Waktu itu diprediksi bahwa Diharapkan ada anak yang saleh Yang lahir Yang tumbuh mulia Karena bapaknya imam besar Semua pengen banyak merawat Sekarang aja Kalau ada anak-anak kan Ayahnya meninggal Atau ibunya meninggal Semua kan pengen Karena ada Sifat kasih yang dalam Di manusia itu Kepada bayi-bayi yang masih suci Yang fitrahnya itu kan suci Makanya di konvensi internasional Juga gak boleh Menyakiti anak-anak Dengan Kelembutan Dan kesuciannya Makanya saya sering Sering juga merasakan Kalau Kita mau marah Sama anak kecil itu susah Kenapa? Allah aja gak marah kok Anak ini belum balik Belum dihisap Terus kita ini sudah balik Sudah dihisap Kita yang banyak dosa Mau marah kepada anak Tak berdosa Kan jadi bingung gitu Jadi bingung Makanya agak susah juga gitu ya Kecuali mengarahkan Pada hal-hal yang Sifatnya lebih positif Yuk balik kesini ya Amaryam tumbuh Akhirnya kemudian Dirawat oleh Zakaria Pamannya sendiri Ya Dari jalur mahram yang Lebih dekat Kemudian juga Ilmunya sangat luar biasa Saleh Pintar Jadi kita juga Kalau Mau nitipkan anak Pada guru Ya cari Yang pintar dan saleh Ya kan Kalau yang pintar aja Banyak Yang soleh kan terbatas Ya kan Tapi kalau soleh saja Enggak pintar Juga bermasalah gitu kan Karena butuh bimbingan-bimbingan Yang kuat dalam kehidupan Maka dirawat ini Nah yang menarik Kemudian Seperti amanahnya Emran sebelumnya Ditata dengan baik Dibuatkan tempat yang khusus Untuk diabdikan Untuk mengabdi Maka dibikinkan Dihususkan mihrab Untuk mariam Mihrab Ya Ini baru terjadi Di zamannya Seorang perempuan Mengabdi Untuk agamanya gitu kan Kan dibuatkan mihrab khusus Ya itu Itu yang sangat menarik Pada saat itu Nah nanti Kunci mihrabnya Dipegang oleh paman Ini Zakaria Alayhis salam Jadi semua kebutuhan-kebutuhan Diberikan oleh Zakaria Ditata dari kecil Betul disiapkan Ya Yang menarik apa Ketika semua ini Disiapkan Diberi nama yang terbaik Mariam Gitu kan Untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diniatkan dengan kuat Dicarikan guru Yang bisa mendampingi Sekaligus mengajarkan Dibuatkan tempat Yang mendekatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apa respon Yang terjadi dalam Al-Quran Turun jawaban Perhatikan jawabannya Teman-teman sekalian Ini saya 35 ini Dari mulai ibunya Mengandung ya Saya ceritakan tentang Mariam ya Kemudian 36nya Itu saat lahir perempuan 37nya Itu terkait dengan Setelah dia punya Miahrab Nah apa yang terjadi Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua ikhtiar orang tua itu Ikhtiar ibunya Ayah sebelumnya Kemudian juga Melibatkan pamannya Dan orang sekitarannya Tuh yang turun Sifat rebubiah Sekali lagi Lagi-lagi Sifat rebubiah Menggunakan kalimat Perawatan Pemberian kebutuhan Perlindungan Dan sebagainya Maka semua ikhtiar orang tua ini dan kerabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudah terima Maka Masya Allah Allah yang akan merawat sepenuhnya Memberikan segala kebutuhan dan sebagainya Jadi tugas kita ini Para orang tua Itu hanya Menghadirkan ikhtiar terbaik Berproses Menyiapkan Nanti biarkan takdir Allah yang berjalan Kalau kita ikuti Semua pedoman berkehidupan ini Dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan Pasti Allah menapati janji Ya Kurang surah ketiga ayat 9 Allah tidak mungkin mengingkari janji Pasti diberikan Maka diterima oleh Allah Ikhtiar ini Kemudian apa yang terjadi Wabat Dijaga oleh Allah langsung Perawatan pertumbuhannya Nah yang paling menarik adalah Nabi Zakaria yang pegang kuncinya Dititipan untuk memberikan kebutuhan dan sebagainya Setiap kali masuk ke mihramnya Maryam Sudah ada semua kebutuhannya Dan kalimatnya menggunakan rizki Rizka Wajada indah Rizka Jadi semua ada Bahkan para ulama tafsir pun Menginformasikan kepada kita Bahwa hal-hal yang tidak didapati di masanya Di musimnya itu ada Kalau digambarkan misalnya Bukan waktunya musim jeruk Ada jeruk Itu kan hal yang menarik Kalau musim anggur ada anggur Musim jeruk ada jeruk Itu biasa Ini musim jeruk adanya anggur Jeruk ada Anggur ada Di kompleks semua ya Ya itu luar biasa lah gitu Lengkap gitu Nah apa yang terjadi Pamannya kan tanya Ya Maryam Mariam dari mana semua ini Ya pamannya tahu Kemuliaan Maryam Kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang disiapkan oleh para orang tuanya Dan sebagainya Apa yang terjadi Dia jawab Semua ini rizki yang dimaksudkan InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Min'andillah Min'andillah Inna Allah Yarzuku man yashak Bi ghairi khisab Allah kalau sudah berkahendak Akan memberikan rizki kepada Siapa yang dia kehendaki Tanpa batasan Siapa yang dia kehendaki Tanpa batasan Baik Ini menarik kan Nah Perhatikan cara baca Nabi Zakaria Yang menjadikan kita Terinspirasi dari itu Jadi kalau anda di Al-Quran Atau di hadis Hadis Nabi Muhammad Kalimat-kalimat begini Yang dikehendaki oleh Allah Siapa yang dikehendaki oleh Allah Seperti di Al-Bukhari Nomor hadis 71 Ya di kitab ul-ilmi Kitab ul-ilmi itu berarti Posisi yang kedua Topik kedua Ketiga maaf Topik ketiga Setelah kitab badul wahyi Kitab ul-iman Kitab ul-ilmi Kitab yang ketiga Kitab ul-ilmi Kemudian Bab yang ketiga belas Di kitab ul-ilmi Ya hadis nomor 71 Riwayat Muawiyah Radiyallahu ta'ala Anha Beliau mengatakan Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapapun yang diinginkan oleh Allah Menjadi orang baik Ya Nah siapapun yang diinginkan Jadi jangan kita Menyimpulkan Oh kita gak diinginkan Tidak Masuk ke dalam hukumnya Sistemnya Apa itu Allah akan bimbing ya Untuk paham Cinta tentang Urusan-urusan agamanya Memahami urusan agamanya Jadi kalau dia sholat Dia berusaha untuk memahami Ini kan Bacaan Gerakan dalam sholat Sehingga bisa melukung Kekhusuan dia dalam sholatnya Demikian amalan yang lainnya Jangan sampai haji Tawaf Wukuf Gak ngerti yang dilakukan Gak ngerti yang dibaca Dia berusaha Nah itu ketika dia Punya hasrat demikian Hasrat mengaji Walaupun jauh Dia online Dia coba gunakan kuota Untuk bisa belajar Orang lain kuota Dipakai tiktokan Orang lain kuota Dipakai Apa Main media sosial Dan sebagainya Dia gunakan untuk ngaji Itu sesuatu yang bisa Mendatangkan cinta Allah Nah ini juga Kalimatnya indah nih Kata Maryam Allah akan memberikan Rizki tanpa batas Kepada siapa yang dikehendaki Kita jangan menyimpulkan Cuma Maryam saja Bukan Kalimat ini Justru membawa kesan Kepada kita Untuk masuk dalam lingkup Yang dikehendaki Allah itu Nah Zabi Zakaria membaca ini Karena itu beliau menyimpulkan Wah gitu kan Saya pun harus bisa Masuk dalam Hal yang dikehendaki itu Ya Maka apa yang terjadi Beliau membaca tentang Rizki ini Rizki itu kan Pemberian yang Sifatnya luas Bukan hanya Berupa materi saja Tidak Keturunan itu Rizki Ketenangan itu Rizki Jangan dibatasi Rizki Pada uang Makanan Pakaian Tidak Ketenangan Rizki Keturunan Rizki Maka apa yang terjadi Beliau pun kemudian Bermohon Dimana di mihrabnya Maryam itu Minta kepada Allah Mintanya disini Di mihrab ini Ya Dari mana taunya Lanjut Kayak 38 Sampai 39 Di sana Di mihrab itulah Kemudian Nabi Zakaria langsung Bermohon kepada Allah Maka beliau Bermohon Ya Allah Ya disebut namanya Al-Wahhab Dan Rabbi Ya Allah Yang maha pemberi Tanpa batas Yang tidak punya batas Dalam pemberian Mereka mengatakan Aku gak mungkin Punya keturunan Aku terbatas Maka aku mohon Kepadamu yang Tidak punya batas Dalam pemberian Anugerahkan Kepadaku Keturunan Dari sisimu saja Kau pasti mendengar Doaku Ya Kalau yang pada maha mendengar Pada maha pemberi Tanpa batas Belum terkabul juga Mohon berikan Aku jalan Ya Allah Dengan cara apa lagi Aku mesti memohon Apa yang terjadi Ketika dimintakan Itu teman-teman sekalian Dan itu dimintakannya Lewat apa Lewat sholat Nih Kesini lagi Ya Dan sholat itu kan Mengandung makna apa Doa Selalu nyambung Ya Selalu nyambung Maka apa yang terjadi Fanadatuhul malaika Ayat 39 Fanadatuhul malaikatu Wahuwa qaimu Yusalli Filmihrab Ini Annallahi Wasyurka Biahya Ya Maka tiba malaikat Menyerukan Menyampaikan Membawa pesan Dari Allah Secara langsung Disampaikan bahwa Allah mengabulkan doamu Kau akan punya anak Langsung namanya Dari Allah Yahya Ya Yang berkehidupan Saat orang memfonis Istimu tidak mungkin Mengandung Melahirkan Melahirkan bayi yang hidup Kata Allah Tidak ada yang mustahil Lahir dan hiduplah Namanya Yahya Ya Nah ini teman-teman sekalian Dimana Di mihrab Nah karena itulah Kemudian tempat imam Di masjid itu disebut Mihrab Karena diharapkan imam Dapat berdoa Mewakili makmumnya Dan cepat terkabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena itu imam itu unik Kadang-kadang pengen baca ayat ini Di tengah-tengah setelah Walad dalin Amin Bisa pindah ke bacaan tertentu Atau yang dibacakan Mewakili kebutuhan Makmum secara umum Karena itu pilih imam yang baik Bukan yang di rumah tangga Di masjid juga penting Itu kan Pilih imam yang bukan hanya Bagus bacaannya Mengerti fikir sholat Makanya imam itu Ketika akan ngimami Kan balik dulu ke belakang Ngamatin dulu Ya Nggak ujub-ujub Istau Kalau makmum menjawab Sudah tahu Gitu kan Tidak Istau Istakimu Lihat dulu makmumnya siapa Mungkin ada anak kecil Orang mampir Orang dewasa Orang baru selesai kerja Dan sebagainya Setelah itu Dia pentakkan Dia baca ayat sesuai Dengan kebutuhan makmum Dari panjang atau pendek Kemudian ayatnya Sampai makna ayat Yang mewakili makmum secara umumnya Itu fikir sholat namanya Ya Makanya nggak sembarangan Pilih imam Dan imam bukan jabatan dunia Makanya kan Saya bahas dari awal Ini akhirat nih Jangan pejabat dunia Pengen jadi pejabat akhirat Di masjid Saya pengen jadi imam Ini nggak bisa pak Kenapa Saya departemen saya Saya kan direktur Tidak juga gitu ya Kalau sudah masuk ke masjid Harus tahu Kalau direktur Tau fikir sholat silahkan Tau fikir imam silahkan Ya Jadi sesuai dengan tempat Sesuai dengan makmum Nah ini rahasianya Nah karena itulah kemudian Di rumah juga kita bisa bikin Mihrab Tempat khusus Untuk kepentingan ibadah saja Jadi nggak boleh bercampur Syaratnya nggak boleh bercampur Ya Kalau ada ruangan Ya nggak harus besar Musalah Saya ada khusus mihrabnya Kalau nggak ada ruangan pun Ini kan mihrab Tadinya ada pembatas Yang membatasi Ya kita bisa gunakan dalam bentuk kiansan Artinya saya cuma punya petakan Misalnya apa Punya petakan itu udah hebat Ya punya gitu Ya saya dulu ngontrak di petakan Ya datang-datang Ngontrak ke petakan ini Terus kita hamparan-hamparan Sejadah Tapi mihrab kita di situ Artinya nggak boleh dicampuri Yang lain-lain Ya jangan makan di situ Jangan ngobrol urusan dunia di situ Jangan pasang status di situ Jangan foto Cek klik Kabarin teman lagi di mihrab Jangan diangguh ya Tidak juga Tepikan semuanya Gunakan untuk ibadah saja Begitu Anda gunakan tempat itu Untuk kepentingan ibadah Apa yang terjadi Doa cepat terkabul Bahkan ada satu kedahsyatannya Allah mengabulkan ini Sebelum dimintakan Ya Karena itu jadi kebutuhan Allah berikan apa yang dibutuhkan Walaupun dia tidak harus Menyampaikan apa yang diinginkan Kan Ini kebutuhannya diberikan Ini lebih harap Ya Nah ini Dua diantaranya Teman-teman sekalian Ya Nah itu tempat-tempat yang Sangat baik lah Tempat-tempat yang sangat Bagus ya Jadi Masjid sudah kita dapatkan Mihrab juga kita dapatkan Nanti ada turunan-turunan ke bawahnya Ya Kalau masjid kan Tidak mungkin kita bisa bikin di rumah ya Kecuali mushalat Kalau di rumah turunannya tempat sholat Ya Mihrab bisa kita kelola Ya Sepanjang kita khususkan tempat Untuk beribadah saja Berdoa saja Walaupun saham paransi ada Binta di situ Lewat sholat Nah Nanti kalau kita mau gabungkan Cari waktu-waktu yang mustajab Waktu-waktunya Dan kita bisa gunakan Ibadah itu Baik di mihrab Di rumah di mushalah Ataupun kita ke masjid Misalnya kan Apa yang bisa kita lakukan di rumah Di antaranya apa Waktu-waktunya apa Sholat Misalnya Sholat malam Tahajud Ya kan itu masih bab sholat Sholat itu kan doa Ya Dan di antara sholat Dan di antara sholat yang sangat memberikan Satu gambaran kuat Dan cepatnya pengabulan doa itu Adalah tahajud Tahajud Apalagi kalau tahajudnya dikombinasikan Tahajud dikerjakan di mihrab Misalnya malam kita bangun Di mihrab kita Di rumah kita Kita sholat Kemudian kita lakukan tahajud Quran surah ke-17 Al-Isra Di ayat 79 Ya sampai 81 Itu kan cepat sekali Itu cepat langsung dijawab oleh Allah Jadi sebagian malam itu Engkau bangun Tunaikan tahajud Jadi kalau tahajud harus istirahat dulu Ya Tidur dulu Bangun Itu tahajud Kalau kita gak tidur dulu Langsung sholat Misalnya kan malam Jam berapapun Itu nama umum yang masuk Ya mulail Ya bangun malam Itu umum sekali Tapi kalau kita tidur dulu Kemudian Setelah itu kita bangun Tunaikan sholat Nah itu aktivitas yang dikerjakan Dari mulai tidur Kemudian bangun Itu hajadah namanya Kalau kita bersungguh-sungguh Pakai ta Dan kalau tantangannya tinggi Pakai tahajud Sebelum huruf akhirnya Maka menjadi tahajud Tahajud Tahajadah 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 Tahajudan Tahajadah Tahajadah Tahajudan Fahuamu tahajud Jadi Sifatnya disebut dengan Sholat tahajud Karena itu Kita istirahat Malamnya bangun Apalagi dikerjakan Dari mihrab Cepat Bahkan Allah yang perintahkan Dalam sholat itu Kamu minta Wa kula katakan Ya Rabbi adkhilni Mudakhla sidqin Wa akhrijni Mukharja sidqin Itu kan Katakan ya Allah Berikan kepada aku Bimbingan Ya dalam mengerjakan Aktifitas ini Kemudian Berikan aku bimbingan Ya Allah Untuk mencari jalan keluar Solusi dari masalah-masalah ini Dan berikan aku pertolongan Ya Allah Dari sisimu Dari persoalan yang menjeratku Dari orang-orang yang mengancam Orang-orang yang menghendaki aku Begini dan begitu Kita minta Dan kau yang maha kuasa Ya Allah Kau menggerakkan segala hal Maka Allah jamin Maka boleh jadi Kata Allah Kalau kamu benar Solatnya Kalau kamu benar Mohonnya Aku angkat ke tempat yang terbaik Ya Jadi sepertiga malam Itu yang paling bagus Dalam suasana tahajud Solat Solat kan kita minta Umumnya kan orang Kalau solat pasti minta kan Bukan sekedar formalitas Untuk memenuhi Unsur kewajiban ibadah Itu point Kemudian Kapan lagi Waktu yang terbaik Waktunya Menjelang Fajar Singkat menjelang Fajar Jadi kalau subuh Misalnya sekarang Jam 4 lewat 9 Lewat 10 Anda Setelah selesai tahajud Jam 4nya misalnya kan Di waktu-waktu spesifik tuh Berdoa kepada Allah Lewat istighfar dulu Istighfar Istighfar Itu waktunya namanya Waktu sahar Ya Jamanya ashar Waktu ashar ini Sangat Waktu yang sangat ideal Untuk menajamkan istighfar Lalu diisi dengan doa Itu rumusnya ada di Quran Surah ke 51 Ya Azhariyat Ayat 18 Wabil asharihum Yastagfirun Dan di waktu-waktu sahar itu Mereka banyak beristighfar Kepada Allah Istighfar Istighfar itu kan Memeningkan cawan hati kita Sehingga memudahkan kita berdoa Pasangan istighfar itu kan doa Makanya di dalam Adab berdoa itu Dibuka dengan istighfar dulu Kan kita selesai sholat istighfar kan Astagfirullah Astagfirullah Allah mantas salam Dan turunannya baru berdoa kan Ya jadi pembukanya lewat itu dulu Bersih dulu Ya kalau kita minta Kitanya kotor kan Susah masuk Karena ketutup tuh Ya mau diberikan kan mental Mental Saya sering ilustrasikan Seperti ada gelas Ya dalamnya ada air Tapi kita tutup begini Nah sedangkan dosa itu kan penutup Nakta saudara di hadis muslim Jadi kalau kita tutup begini Terhijab Ya Allah mau kabulkan Diberikan tapi mental Karena tertutup dengan Cawan dosa ini Terus kita buka dulu Dibuka dulu Dihabiskan dulu Nah membuka itu dengan taubat Pembuka taubat itu istighfar Makanya kita beristighfar 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 bintah Supaya buka dulu ini Kalau sudah dibuka Hatinya bersih masuk Itu yang disampaikan oleh Nabi Ketika ada seseorang Menempuh perjalanan kan Untuk bermohon kepada Allah Dia tempuh perjalanan Nabi mengisahkan seorang lelaki Yang menempuh perjalanan panjang Sampai Dia kena banyak debu Kemudian Dia mengangkat tangannya ke langit Dia memohon pada Allah Tiga kali Tiga perbuatan Yang seharusnya mempercepat doa Tiga kali Untuk dijawab lebih cepat Dibandingkan orang biasa Perjalanan panjang Mengangkat tangan Mengangkat tangan itu kan Cepat dijawab juga Dan ada adabnya Kemudian setelah itu Dia menyebut Bagaimana dia bisa dijawab Kata Nabi Makanannya haram Minumannya haram Dan perangkat hidupnya haram Haram itu nutup Bagaimana bisa terjawab Begitu diberikan pun mentah lagi Maka dibuka dengan istighfar Nah waktu sehar ini Waktu yang paling efektif Dan waktu yang paling berkesan Melahirkan rasa kepada jiwa Jadi begitu kita mohon Itu cepat Kita pun merasakan Ya makanya dipuji oleh Allah Dan itu akan melahirkan Sifat-sifat baik Sifat-sifat sabar Sifat pemberi Sifat pembenaran Sifat khusyuh Itu istighfar waktu subuh Dan digabungkan semua itu Di Quran Surah ketiga al-Imran Ayat 17 As-sabirina wa s-sadiqina Wal qanitina wal munfiqina Wal mustaghfirina bil ashar Ya Orang-orang sabar itu Dan orang-orang membenarkan Orang-orang yang kemudian khusyuh Dalam sholat Orang-orang yang senang berbagi Ya itu Termasuk juga golongan orang-orang Yang sering beristighfar Di waktu sahar Jadi menggabungkan Sifat-sifat mulia disitu Nah ini teman-teman sekalian ini Waktu sahar Kemudian juga Waktu tahajud Dan sahar ini kan Digandingkan dengan Waktu pas ke tahajud Di Quran soal 51 Kalau kita baca dari 15 Sampai 18 Kan itu gabungan Innal muttaqina Fi jannati wa'ayun Al-khidina ma'atahum Rabbuhum Innahum kanu Qabla dalika Mohsinin Siapa orang mohsin disini? Kanu qalila Minalayni mayah jaun Mereka yang sedikit tidurnya Bangun malam Tahajud Dan setelah itu Dia sambungkan ke sahar Dia banyak istighfar Dia mohon pada Allah Cepat dijawab Itu melatih juga nanti Melatih Ya kalau sudah terbiasa Nanti di lisannya Sering istighfar Di mobil istighfar Jalan istighfar Nanti cepat Allah kabulkan Ya berikan perlindungan Kebaikan-kebaikan Nah kalau kita kumpulkan Cari waktu yang bagus lagi Misalnya Jumat Nah sekarang waktunya Masya Allah Ya innalillahi sa'atan Sungga Allah Menyediakan satu waktu Yang sekejap Ya Di hari Jumat saja Nah ini menunjukkan Kemuliaan Jumat Yang kalau kita berdoa Bertepatan dengan waktu itu Cepat dijawab Sepanjang kebutuhan kita Yang dimohonkan kepada Allah Para ulama banyak Pendapatnya tentang waktu ini Ada yang mengatakan Ini antara Dua khutbah Ketika khatibnya duduk Kemudian Kita bermohon kepada Allah Di antara dua khutbah Karena ada jeda Ketua pertama Kemudian jeda Nah saat jeda itu Sebelum khutbah kedua Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya persiapan Untuk bermohonnya itu tinggi Kita mandi dulu Pakai wawangian Datang di awal Ya dan sebagainya Terus jangan lupa Istri pun nitipkan Minta doakan ini Doakan itu Kita bawa kita mohonkan Nah itu kan indah Pengantar-pengantarnya Makanya kuat Ada yang mengatakan Nanti sore Setiap pada asar Yang menjelang ke Maghrib Ya kemudian disitu Bermohon Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang gak mau ketinggalan Udah pokoknya Sudah masuk Jumat Udah mulai Udah ganti hari Maghrib Terus membentang Malam dan siangnya Itu mustajab Cari aja semua Untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saking seriusnya Sungguh-sungguh Mencari keutamaan waktu itu Ya kan Nah ini baru sebagian Yang bisa kita tampilkan Karena waktu kita terbatas juga Di subuh Menjelang pagi kali ini Jadi yang ingin kita tegaskan Bahwa Kita butuh untuk bermohon Ya kan Kita dihadapkan Benda tantangan-tantangan kehidupan Ya tantangan adalah Yang melahirkan pahala Jadi kita gak bisa lepas Dari tantangan kehidupan Yang kita sering sebut Dengan masalah Sebetulnya bukan masalah Itu ujian Untuk meningkatkan Kualitas hidup kita Karena fitrah manusia itu Diuji Diuji Karena ujian itu gerbang Untuk mendapatkan Peningkatan kualitas Sekarigus pahala Kalau gak ada ujian Gak ada pahala Gak ada ujian Gak ada sabar Gak ada ujian Gak ada kualitas Makanya anak-anak SD Diuji Supaya bisa naik ke SMP Anak SMP Diuji Supaya bisa naik ke SMA Kalau gak ada ujian Gak bisa keukur Meningkat gak kualitas Pengetahuannya Ya kan Dan setiap naik tingkat Itu kan disesuaikan Kadarnya Pengajarannya Bahkan gurunya pun Merubah kan Untuk penyesuaian Itu wajar Kenapa dalam urusan dunia Logika kita Begitu tajam Tapi dibawa kepada Urusan akhirat Kita malah mengadu Kenapa yang kau uji aku Ya Allah Kenapa bukan orang lain saja Gimana sih kamu Joni Kan ujian itu selaras Dengan kadar kemampuan Terus Allah bikin hukum Sesulit apapun Pasti ada solusi Cuman barangkali Sebagian dari kita Tidak mempelajari dulu Karena gak belajar Itu gak tahu Cara menyelesaikannya Makanya kita butuh Belajar Butuh ta'lim Butuh mengaji kembali Butuh kebeningan hati Untuk membaca Dan butuh mencari referensi Yang benar Yang mengarahkan kita Pada kebenaran Dalam pembelajaran Untuk berketuhan Dan beragama dengan baik Dan membangun peradaban Di tempat yang kita pijak Saya kira itu Untuk sementara Yang kita sampaikan Mudah-mudahan Kita dipertemukan Di kesempatan yang lain Untuk membahas Dengan lebih dalam lagi Dan mudah-mudahan Bahasan itu Bisa meningkatkan Keimanan kita Ketakwaan Dan pengetahuan Yang mendekatkan kita Dengan Allah SWT Demikian disampaikan Sekali lagi Bagi teman-teman Yang Belum masuk Mungkin ke Mira Mahadislam Rafiatul Akhyar Kita buka Ini kan pesantin terbuka Cuma sifatnya juga Formal Supaya teman-teman serius Jadi kita Sediakan fasilitas Di Zoom Itu ada Senin Sampai Kamis Untuk yang formalnya Jadi Senin Sampai Rabu Itu materi Umumnya Kamis Itu ada pengayaan Tanya-jawab Kemudian menyelesaikan Soal-soal Untuk memberikan Pemahaman yang kuat Nanti Jumat Dengan sampai Akhad Itu umum Untuk hikmah Atau yang umum-umum Pembahasan yang Terkait dengan Aspek aset pembelajaran kita Bagi teman-teman Yang sering bertanya Termasuk dari luar negeri Boleh Ada daftar saja Masuk ke Uah Corner Di situ ada paket-paket Pembelajaran Yang dibutuhkan oleh Anda juga Silahkan Anda dapati Otomatis Anda dapat Password dari situ Passwordnya Anda aktifkan Akunnya diaktifkan Nanti masuk ke web Dan Anda dapat Pembelajaran gratis Nggak ada bayar-bayar Tertentu untuk belajar Nggak ada Zoom pun kami fasilitasi Sepanjang masih kami punya Kekuatan yang Allah titipkan Kita akan Hadirkan untuk saling melengkapi Saya bukan orang yang Orientasi mencari materi Tidak Tapi bagaimana Kita bertanggung jawab Untuk menyampaikan Supaya Allah juga memberikan Ridha kepada kita semua Ada pun kalau buku Anda berinfa Buku itu untuk Anda juga Supaya bisa dicetak kembali Untuk juga Digunakan hal yang bermanfaat Dari situ Dan itu juga Nilainya tidak banyak Hal yang Anda butuhkan Kalau belajar Kita bebaskan Semuanya kita berjalan Dan kita berharap Allah memberikan ridha Kecuali kalau ada proyek-proyek Yang bermanfaat Berlilai jariah Saya pun akan sampaikan Dan kita bisa Sama-sama bersinergi Untuk memanfaatkan itu Nanti kalau pesantin sudah jadi Sekarang baru SD ya Untuk memenuhi yang level SD itu Alhamdulillah Sudah sekitar 60-70% Dan kita coba siapkan Nanti kalau sudah masuk Yang itu ke SMP Itu kita lagi siapkan Yang tanah sudah ada Sudah kita desain Juga di sisi arsitekturnya Nanti kalau sudah Jadi di lahan yang SMP itu Nanti saya juga akan siapkan Santri Mira Di beberapa waktu Bisa belajar di sana Diundang merasakan Suasana pesantin Bisa ada pendidikan sebulan Saat libur Atau summer gitu kan Yang dari luar negeri Bisa mampir ke situ Jadi kurikulum yang kita Bahas dalam online Bisa diterapkan di offline Secara terbatas Dengan keadaan Yang kita bisa sesuaikan juga Demikian Terima kasih teman-teman sekalian Atas segala perhatian Saya mohon maaf Kalau ada kekurangan Atau bahkan kesalahan Itu mutlak dari saya pribadi Dikoreksi aja Kalau ada yang salah Penyebutan ayat Atau hadis tertentu Koreksi Tinggalkan pendapat saya Ambil yang benarnya Dan Jauhi pertentangan Persulisian Sehingga Hanya mengurangi Kehormatan kita dihadapan Allah Kalau ada benar itu Dari Allah dan Rasulnya Sebagai petunjuk Silahkan diamalkan Dan mudah-mudahan Mendapatkan perhatian Dan juga kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi jalan kita Juga untuk bertemu Dengan Allah dan Rasulnya S.A.W Allahumma taqabbal minna Innaka enta Anta istabih al-anih Matubah alina Innaka enta Anta tawabur rahim Nahmalka ya Rabbi Arham al-Rahim Minka ma'alamtana An-Nahmalka Wa nashkuruka Shukran Kama ma'alamtana An-Nashkuruk Anta المقدim Anta المؤخر Biyadika الخير Innaka Anakulli shayyan qadir Nusalli Wa nusallimu Ala Habibika Al-Mustafa Rasulika Al-Amin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Rabbana bariklana Ya Allah Fi hadha al-yawm Wa fi umurina Wa fi umurina Allahumma Ya Allah Taqabbal minna Jami'a amalina Saliha Rabbana Atila Fi ddun Ya khasana Wa fi al-akhirati Hasana Tawakina Azab al-Nar Wa sallallahu Alaa Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Wa akhirul Da'wana Subhanak Allahumma Wa bihamdika Ashadu An-la ilaha Illa Anta Nasta Gafiruk Natubu Alaykum Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi